Di tengah gempuran penyanyi pendatang baru, aksi bintang-bintang lawas masih sering memecah rindu. Cucu Cahyati dan Rati Purwasih adalah dua nama yang pernah bertengger sebagai bintang top di masanya. Tapi belakangan, nama mereka seakan tenggelam di panggung hiburan. Tapi benarkah keduanya sudah benar-benar menepi dari orbit ke artisan? Cucu Cahyati misalnya, berangdut yang populer lewat album Mabuk dan Judi masih sering mengisi sejumlah acara di masa tua. Bukan tur seperti dulu kala, namun Cucu Cahyati tampil menyumbang suara di acara-acara tertentu seperti ulang tahun sebuah kota atau kabupaten juga dihajatan. Tapi mengapa? Dengan kebesaran nama yang masih terngiang di benak sejumlah orang, Cucu Cahyati justru enggan untuk menelurkan karya baru. Sadar bahwa persaingan kian sengit. Cucu Cahyati lebih memilih mendaur ulang lagu lama jika ia ingin mengeluarkan lagu suatu saat nanti. Pilihan ini bergulir ke arah berbeda pada Rati Purwasi. Pelantun kau tercipta bukan untukku itu, mencoba untuk tetap berputar bersama industri musik di negeri ini. Meski parasnya jarang muncul di layar kaca, tapi masih banyak acara off-air yang dihadirinya, termasuk tetap produktif menelurkan karya. Sama-sama berangkat dari industri musik, Rati Purwasi dan Cucu Cahyati punya cara tersendiri mengisi hari di masa kini. Bagi Cucu Cahyati, ada dunia bisnis, juga kiprah sebagai politisi yang menyibukannya. Lantas, bagaimana pula dengan Rati Purwasi? Benarkah butuh perjuangan ekstra untuk menjaga eksistensi di industri yang kian berkembang saban harinya? Mengikuti arus kehidupan, Cucu Cahyati lebih nyaman mengembangkan diri di luar industri musik. Bersama sang anak, Cucu Cahyati mengembangkan sejumlah bisnis. Sementara Rati Purwasi justru memilih mengabdikan diri sebagai penyanyi. Bukan karena enggan berganti profesi, tapi karena ia tahu hal ini setelah gonta-ganti pekerjaan di masa lalu. Terima kasih telah menonton!